Penindakan kepolisian terhadap para pelaku kejahatan. Ini dia, aksi. Mendapat informasi adanya rumah kontrakan sering dijadikan lokasi festa dan transaksi narkoba. Pekanit Opsal Ibgarif Hiramadi langsung membagi pergerakan tim Raja Wali setres narkoba Fores Tamadang. Bergerak dari berbagai arah, setiba di sasaran yang dilaporkan warga, personil tim Raja Wali langsung melakukan pengepekan. Dua orang diduga sebagai pengedar diamankan oleh petugas dari dua rumah kontrakan yang bersebelahan. pelajar. Pelajar! Pelajar! Pelajarnya! Pelajar! 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 Pelajaran buat pilau, pelajar! Pelajar pakai kerja tidak baik! Pelajar Clearly, Europayório. Pelajar! Pelajar一定要拿 애ak! Dalam pengerbekan ini, petugas berhasil mengamankan dua pelaku atas nama Andrea dan Henry Seth Tiago. Dari tangan tersangka Henry, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak sembilan paket sedang sabu-sabu. Tersangka mengakui mendapat barang haram tersebut dari tetangga kontrakannya, yaitu dari tersangka Andrea. Berhasil mengamankan dua tersangka beserta barang bukti, petugas tetap melakukan pengledahan di rumah para pelaku. Terima kasih. Cuma segini saja? Saat penggeledahan petugas disaksikan oleh petugas RT dan warga setempat menemukan satu timbangan digital serta sejumlah pasting. Terima kasih. Ada izin untuk menggunakan ini? Tidak hanya menggeledah rumah tersangka Andrea, tugas kembali melakukan penggeledahan rumah kontrakan tersangka Henry alias Bobo. Tidak hanya menggunakan penggeledahan rumah tersangka. Tidak hanya menggunakan penggeledahan rumah tersangka. Tidak hanya menggunakan penggeledahan rumah tersangka. Setiap sudut kamar tersangka Henry alias Bobo yang periksa petugas sudah mencari barang bukti. Hampir selama satu jam petugas melakukan penggeledahan, namun tidak berhasil ditemukan oleh petugas barang bukti lainnya. Berawal dari kemarin laporan masuk dari masyarakat bahwasannya ada kontrakan yang disinyalir sering digunakan untuk pesta narkotika. Kemudian tim melakukan penggeledahan, tim raja wali kita melakukan penggeledahan. Dan betul pada saat kita lakukan penggeledahan, ada dua kos-kosan yang kita lakukan pemeriksaan pada saat itu kita geledah. Dan didapat barang bukti satu kos, satu rumah kos, sembilan paket dengan inisial persangka yang ditambahkan H. Kemudian kos sebelahnya lagi mereka berdebetan, kita temukan satu paket sabu juga dengan inisial A. Ini saling terhubung atau gimana pak? Iya, dari hasil interogasi sementara di lapangan, mereka saling terhubung dan semua mereka mendapatkan paket itu dari orang yang sama. Yang lagi sedang kita cari, kita kembangkan, inisial persidik. Setelah memastikan tidak adanya barang bukti lain di kedua rumah kontrakan pelaku, tugas langsung membawa kedua tersangka kemampuan setan padam, guna dilakukan periksaan dan pengembangan. Dari kedua pengedar ini polisi telah kantong, ini tidak sebandar besar yang memberikan paketan sabu tersebut. Pelaku penyerangan terhadap warga, menggunakan panah beracun dan samurai, diringkus oleh tim Sus Maleo. Sesaat lagi hanya di Jatandras. Selamat menikmati.